Hai guys, hari ini aku mau bikin tutorial makeup untuk lamaran dan konsep makeupnya adalah fresh look yang simple gitu nah ini aku masih berusaha untuk menyukai primernya dari She's Shadow kalau kalian lihat video aku sebelumnya, aku masih kurang suka sama She's Shadow tapi disini aku mau mencoba untuk menyukainya sebenernya sih bagus, ketahannya awet dan ya glowing, tapi glowingnya masih kurang memuaskan aku oke ini ratakan untuk keseluruh wajah, jangan lupa di bagian bawah mata, garis senyum nah ini step selanjutnya aku pakai step one-nya dari Mecca Forever ini untuk ariate yang gampang berminyak, gampang keringetan gitu tapi jangan keseluruh wajah, khusus yang berminyak aja kecuali kalau mukanya berminyak seluruhnya, pakai keseluruh wajah nggak apa-apa nah untuk foundation-nya aku pakai Mecca Forever yang liquid ini untuk shadenya sih aku menyesuaikan warna kulitnya sama klientu hari ini yang super cantik ini jangan lupa beauty blendernya dibasahin di tap-tap rata ya, jangan sampai ada yang kurang keblend dengan baik karena itu nanti hasilnya nggak akan flawless kalau kalian rata tap-tapnya, blendingnya, pasti hasilnya flawless jangan lupa di bagian leher juga karena dia tidak berhijab entah kenapa di, bukan entah kenapa ya, ternyata ternyata di foundation Mecca Forever ini primer-nya si Shadow lumayan mengangkat ke glowingan yang aku pengen tapi masih kurang wow sih tapi lumayan glowing daripada waktu aku pakai kemarin aku lupa sih kemarin pakai foundation apa tapi di Mecca Forever ini lumayan bagus nah untuk concealernya aku pakai Catrice Catrice ini tuh aku sebenernya bukan ini yang aku cari concealernya beda, beda yang ini cuman aku dapetnya yang ini cuman ini bagus men oh men, ini bagus karena covernya kalian lihat sendiri tuh kayak gitu blendingannya juga enak cuman kekurangannya ya karena dia diputer jadi kayak gampang kotor gitu loh kalau aku yang pakai nggak tau ya kalau orangnya yang super bersih kalau aku sih kayak gampang kotor gitu ya letaknya seperti yang kalian lihat itu di bawah mata di bagian tengah hidung bagian tengah hidung itu kan kita fokus step-step disitu pertama terus sisanya baru dibuang ke area jidat ya sekalian untuk menghalai wajahnya dan didagu biar kesannya kayak tirus gitu lah setelah aku pakai beauty blender yang kecil biasanya aku langsung kayak rapiin lagi pakai beauty blender yang besar saat ini aku pakai real teknik pakai real teknik jadi blendingannya bisa lebih halus gitu nah untuk contournya aku pakai P.A.C ini bukan berarti aku sangat menyakainya tapi juga bukan berarti jelek ya selama ini aku pakai itu terus karena aku pengen menghabiskan aja daripada membansi jadi aku fokus bikin garis tengahnya aja terus bagian pinggirnya coba aku blend dan aku satuin ke foundationnya gitu loh jadi shadingnya bukan eh contour ya sama aja itu bukan keseluruh bagian pinggirnya hidung terus aku ya lagi-lagi aku rapiin pakai beauty blender yang besar jadi biar lebih smooth dan bagian ke apa menuju ke mata yang bagian garis hidup menuju ke mata itu aku kurangin pakai beauty blender biar nggak terlalu strong warnanya nah untuk blush on under eye biasanya kan aku pakai warna yang peach nih yang javra cuman ini aku mencoba untuk pakai warna yang mau yang lebih nge-pink gitu kayak aku pengen lebih nge-pink girly gitu aku aku misalnya agak takut tapi ternyata bagus juga karena masih ditutup sama bedak tabur dan bedak badet jadi warnanya nggak bisa nge-crank ini tetap aku rapiin lagi pakai beauty blendernya yang lebih besar seperti biasa sebelum dikasih bedak tabur terus selalu aku rapikan bawah mata aku hilangin pecah-pecahnya garis-garisnya terus aku set langsung pakai bedak batat eh be pakai bedak tabur yang super duper teramat sangat banyak jangan belit-belit pakai bedak taburnya kenapa? karena ya ini dia nih salah satu kunci biar foundationnya awet sampai sampai lama lah pokoknya karena kan foundationnya tuh lumayan banyak jadi kita harus seimbang biar balance jadi antara foundation sama bedaknya tuh sama gitu loh biar bisa kekunci dengan baik terus bagian peralisan nih aku hapus dulu bagian-bagian yang alis terus aku spuli aku rapiin gitu pakai spuli disini aku pakai vesil alisnya dari viva kadang pakai viva kadang pakai fanbow tergantung mana yang terdekat saat aku ambil nah ini aku bingkai dulu guys disini aku rencana bikin alis serat-serat gitu tapi ya lihat aja deh kurang berhasil tapi ya aku mencoba untuk yang terbaik ini aku isi pakai vesil alisnya studio makeup yang warna dunde terus aku set pakai maskara aduh sorry aku lupa ini maskaranya apa sorry sorry aku lupa ini maskaranya apa kalau gak salah sih studio makeup juga atau absolute aku lupa deh antara dua itu abekan yang berantakan karena nanti masih di shot pakai nakturator untuk merapikan nah ini kan aku set pakai nakturator terus aku blending kebawah kayak aku rapi-rapiin gitu dan gak ada garis kuasnya pakai yang kuas pipih gak harus yang miring kayak aku ini aku pakai kuasnya bobby brown kalau gak salah ya nah terus aku set pakai bedak padat dari rat it's my favorite jangan lupa di bagian yang dikasih nakturator tadi juga harus di set dan hati-hati biar gak merusak kerapian alis ini kayaknya aku tadi pakai serat deh kalian lihat gak ya pas aku ngisi serat oh my god aku sampai enggak enggak nah ini aku highlight bedak untuk meng-highlightnya aku pakai chanel yang warnanya terang terus untuk keseluruh wajahnya aku pakai run warnanya gak begitu seterang yang chanel channel oke rata seperti itu yang di layar youtube ini hah layar youtube ya ini cuma di bagian garis bawah eh bagian bawahnya alis tapi gak sampai bener-bener mata sih nah pokoknya setelah perbedakan selalu aku hapus-hapus bukan hapus ya kayak aku perhalus lagi pakai kuas nah ini aku gak ambil apa blush on ini aku cuma kan di kuasnya tuh kayak masih ada sisa-sisa blush on dari yang sebelum-sebelumnya aku cuma keluarin aja warna blush on dalamnya tadi tapi aku gak nambah pakai blush on ini untuk shadingnya aku pakai makeup forever aku suka banget karena warnanya natural tuh kayak gitu tapi itu tuh cuma kayak bukan palette ya kayak wadah tapi ada magnetnya jadi bisa diisi beberapa terserah mau blush on atau apa ini warnanya aku suka banget ini kayak soft natural gitu loh emang sih kurang strong gitu warnanya tapi aku suka kayak jadi kayak kesannya natural karena aku suka banget makeup yang natural nah biar lebih tegas lagi bagian contouringnya aku lagi pakai bedak tabur untuk ngebentuk aja sih kayak gitu sih posisinya maaf banget ini aku pakai eh pakai ini aku masih pakai eyeshadow base-nya dari Maybelline Fit Me yang ternyata sudah tidak keluar lagi pemirsa ya ini aku cuma mau menghabiskan aja itu kan udah mau habis bentar lagi kalian akan melihat yang baru tenang jangan sedih untuk crease-nya aku langsung pakai warna yang agak gelap gitu coklatnya biar ya cepetan aja lah makeup-nya kan ini simple fresh look gitu jadi gak ribet makeup-nya ini pakai eyeshadow palette-nya dari PAC yang warna coklat ya tekniknya pakai teknik yang belet-belet-belet-belet-belet gitu biar lebih cakep blending-nya dan bagian bawah mata juga aku pakai eyeshadow base-nya tadi yang dari Maybelline Fit Me karena bagian bawah juga bakal aku kasih eyeshadow biar warnanya lebih pigment dan sama-sama yang di bagian kelopak aku pakai kuas yang lebih kecil untuk nge-blend bagian bawah mata tetap kuas blending juga sih cuman lebih kecil gitu nah ini aku ambil eyeshadow warna coklat yang lebih tua dari Naked 2 pokoknya coklat yang tua banget terus aku aplikasiin di bagian sudutnya aja terus aku blending lagi pakai kuasnya Real Technique ini aku pakai eyeshadow apa ya liquid gitu dari Catrice itu bagus banget guys aku suka banget ini aku terinspirasi dari Mopi yang kalau kalian lihat setelah aku kolaborasi dari Mopi eh sama Mopi itu terus ini glitternya aduh aku sorry banget ini aku udah beri lama aku lupa mereknya apa kalau nggak salah tuh Rami apa ya mereknya tuh pokoknya tuh itu bukan glitter yang mahal gitu itu nggak ini glitter biasa aku campur gold sama silver terus aku bagian matanya aku set pakai setting spray biar glitternya stay emang sih tetap jatuh tapi kayak lebih stay aja sih kalau aku set pakai setting spray gitu ini aku pakai fashion art yang dari make apple eh dari makeover it's my favorite super empu lem bulu mata ya siapa lagi yang nggak tahu ini adalah lemnya Mehron jadi di bagian matanya aku kasih lem terus bagian lemnya juga aku kasih lem untuk lipsticknya dasarnya ini aku bukan dasarnya sih awalnya ini awalnya aku pakai punya Rizi Parah yang warna lupa nanti aku tulis aja semua di description box tolong dibaca ya biar nggak tanya-tanya lagi atau aku jelasin aja atau nggak usah ditulis di description box karena pasti banyak nanya gimana menurut kalian iya ya ini nggak bisa kalian komennya karena di komennya setelah upload sama aja nah ombre lipsnya aku pakai itu kelihatan kan di tanganku yang sebelah kiri itu dari nix yang ntar aku tulis serinya juga ya ini aku pakai warna pink dulu untuk ombrenya terus aku pakai punyanya Revlon yang warna merah kayak gitu ya biar lebih gradasinya tuh lebih cam gitu lah aku pakai tiga warna yang soft yang pink fanta yang merah darah ya terus di brand-brand lagi nah ini juga favoritku guys ini aku terus inspirasi dari Mopi juga ini lip glossnya dari Catrice enak banget dipakai kayak ada mint-mintnya gitu ini aku suka banget dan ya kalian lihat bagus banget bagiku sih bagus sih terus bulu mata ini aku pakai no brand aku menemukan bulu mata yang no brand yang bagus kayak artisan katanya banyak yang bilang dan harganya super murah tapi maaf banget aku gak tau beli dimana ya karena aku ini belinya cuma pas arisan gitu loh maaf banget karena kodenya juga ganti-ganti karena aku mau kasih tau kodenya ke kalian terus untuk jahit bulu matanya aku pakai lem bulu mata dari Export nah ini untuk bulu mata bawahnya aku saya pakai maskarnya dari Maybelline yang viper viper apa lupa ntar aku tulis aja ya tetap bulu mata bawah tuh lagi banget ya di kasih maskarnya karena biar balance gitu loh sama bulu mata yang atas gitu gimana udah fresh belum makeupnya ya aku sih konsepnya pengen bikin fresh gitu terus ini balik-balik artisnya ini aku pakai Estee Lauder it's my favorite kalau kalian apal ini pakai apa namanya ya eyeshadow pencil dari LV Pro cakep banget aku tambahin lagi pakai glitter aku tuh pecinta glitter dan pecinta makeup glowing kayak gitu hasilnya nah pinknya tuh enggak menurut kalian gimana pinknya tuh alay enggak kalau aku sih suka kayak jadi unyu Barbie ya Barbie enggak pakai blush on under eye sih cuman ini bagi aku kayak Barbie unyu gitu loh komen ya kalian suka enggak blush on yang warna pink kayak gini highlighter ini aku masih pakai punya highlighter-nya highlighter palette oh my god susah banget ngomong highlighter palette-nya dari NYX ya bagus masih aku pakai dan mencoba udah menghabiskan walaupun aku barusan beli sih bisa aku review ya di video selanjutnya terus bagian tengah hidung itu pakai yang warna lebih terang daripada yang bagian pipi-pipi tadi sudah glowing atau belum bagian bawah adik juga tetap pakai highlighter biar glowing dimana-mana guys ini sebenarnya sebenarnya itu adalah setting spray-nya dari apa fix miss and fix-nya dari movie tapi karena rusak aku pindah ke setting ke tempat yang biasa gitu oke guys selesai juga videonya semoga bermanfaat untuk teman-teman love you selamat menikmati selamat menikmati